Polres Karawang bersama para muspida pemerintah Kabupaten Setempat melakukan cipta kondisi jelang Natal dan Tahun Baru 2020. Dalam cipta kondisi tersebut, petugas memusnahkan belasan ribu botol miras. Dengan menggunakan alat berat, petugas menghancurkan sebanyak 18 ribu botol miras. Tidak hanya memusnahkan belasan botol miras, di sini petugas kepolisian juga menghancurkan puluhan kilogram narkoba jenis ganja dengan cara dibakar. Pemberatasan ini sengaja dilakukan sebagai upaya pengendalian penyalahgunaan miras dan narkoba jelang Natal dan Tahun Baru 2020. Ini 18 ribu botol miras dari berbagai merek, termasuk ciw. Kemudian untuk ganja, hasil tangkapan kami kemarin sekitar 66 kilo.